ini lah, ada beletak-beletaknya juga kapolnya ada disana semoga beliau gak ngejar ya jadi disini, ada apa aja nih Bli? bisa diceritakan sedikit gak tentang cahaya scootnya nih? eee, disini tuh kompak ya, dengan style apa ya style nya nih ya? kalau dibilang racing sih gak racing-racing amat ya daily use ya oke, kita coba nyalakan scene-nya jadi ini dia scene-nya kedip-kedip bos, pastinya oke sobat, balik lagi bareng gue disini di Jiwa Channel oke, jadi di video kali ini kita akan lagi memodifikasi si ayam jago atau si pespa putih gue jadi kita bakal custom pada bagian scene-nya oke, seperti biasa buat kalian baru-baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak, anjay oke, jadi ini dia si ayam jago masih menggunakan scene yang standar dan juga depan juga standar nanti kita bakal custom pokoknya, tempatnya nanti kita bakal tau sama-sama jadi area nya di daerah Denpasar, Bali ya jadi kita bakal custom lampu belakangnya ini kalo beli, arganya lumayan jadi kita coba custom dengan model yang berbeda dari biasanya oke, jadi kita bakal cuskan sekarang ini udah sore ya jadi kita bakal berangkat semoga tidak ada halangan yang begitu berarti di jalan dan juga tidak ada polisi karena ini menggunakan menelpod racing anjay oke sobat, stay tune terus di Youtube Jiwa Channel damn oke sobat, sekarang kita bakal gas kan anjay jadi kita udah di atas em jago nih jadi kita bakal engine on dulu bosku mereka jadi untuk suara gahar parah nih bos gila suaranya gak jep ribut jadi suaranya si em jago ini gak jep ribut banget gila, ada beletak-beletaknya juga semakin parah nih wadah keributnya oke oke jadi waktu ini abis diganti ee.. pada bagian handbar nih bar end hand grip sama handle tuh perubahnya rasa banget nih feel memegang stangnya tuh jadi lebih enteng bos dan juga sama lebih stabil dan juga sama lebih stabil oke, ada truk oke, suaranya gak jep ribut beneran banjir oke oke, jadi lokasi customnya udah di Bian Pasar kebetulan dari rumah gue luar yang jauh ya itu kita harus lihat 30 menitan bahkan lebih oke, jadi cuaca tidak ada hujan cerah ya secerah hati ini anjay hehehe hehehe semoga nanti tetap cerah nah tidak ada halangan yang begitu berarti oke, sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati ini senjata oke, selamat selamat sekali semoga sekarang kita sudah sampai di Daezeed Fraser ya sekarang kita udah di jalan vantage tural di jalan angka sekarang kita ketemu perempatan gede AACANienen-pake kita ditangkap pak Pol kita cek aja mas suara gak ada pak pol disana ya Sub indo by broth3rmax noticed Oke, udah hijau Semoga gak ada rahasia Pakuannya ada di sana Semoga beliau gak ngejar ya Wooo, i'm out on Oke sobat, jadi kita kali ini sudah berada di lokasi untuk custom send untuk Vespa nya Jadi ini dia lokasi ya, jadi masih proses pergantian Succes 2 Bli, asik Jadi ini sekarang lagi ngapain nih Bli ceritanya Lagi mau pasang send ya, mau aplikasikan send ya Jadi sekarang akan dipasang langsung ya Jadi ini sistemnya trade in ya Bli ya Tapi kalau ada teman-teman yang mau beli langsung send nya bisa juga ya Kita beliin yang baru dulu, nanti di custom lagi Oke kalau boleh tau, ini nama bengkelnya apa nih Bli? Belum bengkel sih, cuman from store, namanya cahayaskut Cahayaskut, jadi nama instagramnya gue tulis di bawah Disana kan ada link untuk kontaknya juga ya Ini untuk lokasinya dimana Bli? Di jalan blimbing nomor 44 di depan Banjar Kaliunggu Kajau Jadi di jalan blimbing nomor 44 ya? Depan Banjar Kaliunggu Kajau dan Pasar Bali Dekat Tensiat Jadi untuk proses pengerjaan Satu set sendnya Pengerjaannya sekitar 2 hari paling lambat dan paling cepat sehari Jadi kita usahakan paling cepat Jadi disini juga melayani order di luar daerah ya? Ya, siap kirim-kirim lah Siap kirim-kirim bosku Untuk pemasangannya kira-kira lama nggak Bli? Pemasangannya paling 15 menit lah 15 menitan ya? Standar ya? Ya standar lah Diusahakan cepat Diusahakan cepat Cepat Ini dia stand-nya udah di custom Jadi disini ada apa aja nih Bli? Bisa diceritakan sedikit nggak tentang cahaya scootnya nih? Disini tuh kalo mau nyari pelek bisa Pelek yard Terus pelek CNC CNC juga ada ya? Ada CNC handle, zelioni Ya part-part head-on adalah beberapa Ada part-part juga disini ya? Part-part ada Sampai gitu bisa langsung ganti disini juga nggak? Bisa Dengan kecilnya bisa Oke Kalau untuk pelek belum Pelek belum ya? Cuma ada alatnya soalnya Nah itu memerlukan alat yang khusus juga ya? Lumayan harga alatnya soalnya Tapi untuk kedepannya Apakah ada rencana buka store apa nggak nih? Oh rencananya sih ada Ada, pasti ada Mungkin Oke, Astongkara Sorry tadi agak lama di jalan nih Soalnya agak sedikit ragu Takutnya ada Pak Pol nih Ini suara dosnya nih ngajak ribut banget soalnya Supaya ini dia ngadain Astongkara Astongkara aja Iya Oke untuk shine custom ini apakah aman kena air boleh? Kalau kena air so far siapa? Aman ya? Kita kasih garansi sama 30 Ada garansi ya? Jadi setiap pengcustoman shine di sini ada garansinya juga ya? Ada garansinya 30 Tapi kalau kena api ya bahaya ya? Hehehehe 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 Oke jadi kita udah gak sabar gimana sih penampakannya Ini di sini custom shine aja apa? Bisa custom headlamp? Stop lamp bisa juga ya? Tapi itu nanti mau bikin Apa namanya ya? Speedometer 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 custom Ya Jadi nanti kalau mau di standarin lagi bisa ya belia? Kalau di standarin sih nggak bisa sih sebenarnya Artinya kabelnya Kabel sama sini? Ini kan kabel di stop lampnya dipotong Hehehehe Nanti kalau mau di standarin lagi tinggal sambung doang kan? Tinggal sambung doang Oke Tapi kalau misalnya shine nya itu misalnya di standarin Sebenarnya sih nggak Cuman bisa ajak trade in orang Trade in orang juga Jadi ya anggapan kalau ngajak trade in orang Jadi kayak gak keluar ruang lah jadinya modelnya Iya Jadi kita dapet stand standar lagi ya? Iya Stand standar Ini kalau misalnya ada teman-teman yang mau custom stop lamp nih misalnya beli Kalau stop lamp standar sprint ini apakah bisa di custom disini juga? Kalau yang lama bisa Cuman kayak dibuat kayak SIP aja Kalau yang facelift kita udah bisa buat yang beda Beda bentuk ya? Iya udah beda bentuk udah bisa Bukan beda bentuk ya Beda cahayanya Hehehehe Bisa anggih Oke jadi kita udah gak sabar gimana sih Nanti jadinya Kalau udah terinstall di si ayam jago ini Oke sahabat startin terus di Youtube Ciwa channel Oke sahabat jadi scene nya udah terinstall Dengan baik dan benar pastinya Jadi Ini dia penampakannya Sekilas sih terlihat kayak Model smoke biasa ya Tapi kalau udah dinyalain Terlihat beda pastinya Jadi lebih Gahar pada malam hari Keliatan anjay Oke kita coba nyalain Gila model depannya Jadi ini menggunakan model yang GTS Jadi untuk model custom scene Di cahaya scoot ini Kalian bisa request ya Sesuai dengan selera yang kalian suka Jadi ini saya memilih model yang GTS Agar beda dari yang lain pastinya Dan pada bagian belakang juga Ini tinggal ganti ini aja nih Oke kita coba nyalakan scene nya Jadi ini dia scene nya Kedip-kedip bos Pastinya Dan di depan Seperti ini penampakannya Jadi terlihat makin Compact ya dengan Style Apa ya stylenya nih ya Kalau dibilang racing sih Gak racing-racing amat ya Daily use ya Oke Jadi kalau scene itu terlihat jelas Dari pengendara Arah berlawanan Kemudian dari belakang juga Ini Terlihat jelas pula Scene nya kedip-kedip Tapi kalau Mata orang yang di belakang Bermasalah itu Mungkin Gak Dibilang kita gak nge-scene Padahal kita udah scene Jadi scene nya terlihat jelas ya Ini hasilnya The Cando bos Hasilnya bos Mantap? Mantap Oke untuk pengerjaannya juga Lumayan cepat Itu 1-2 hari Tergantung request-an dan Antrean pada saat kalian mengorder Jadi Buat kalian yang mau Merubah penampilan pespa Pada scene nya Itu Jangan ragu lagi Bisa langsung di Follow instagramnya at cahayascood Daripada kalian mengeluarkan Atau merugoh kocek Yang lumayan Dalam ya Untuk scene aja Biasanya Abis kita Kesaran 2 jutaan ya Jadi Di custom Itu lebih ekonomis pastinya Oke sahabat jadi Scene nya udah terinstall Sekarang kita bakal Cuskan Semoga Bisa menjadi referensi Dan menambah wawasan juga Buat kalian yang Menonton video kali ini Oke Bli Sukses mau Yuk Sukses selalu ya Ini owner nya nih Bucin aja dari tadi Hahaha Jadi gimana Bli Tadi ada Kendala pada Masangnya gak? Kalau kendala sih gak kendala Cuman Rada keras di Waktu buka dashboard aja sih sebenarnya Jadi ini Sekarang udah di install Untuk scene nya Tadi pemasang nya Lumayan cepat juga ya Kurang dari 1 jam ya Iya kurang Jadi pemasang nya kira-kira 15 menit Sisanya Ngobrol Jadi buat kalian yang Mau custom scene Atau mau nyari Variasi Itu bisa langsung di follow At ChayaScoot Oke Bli Thank you ya Ses Dih Yuk Yuk Jadi kita mau balik Semoga di jalan Tidak ada halangan Yang begitu berarti Dan tidak ada Polisi juga pastinya Karena ini suara Kenal port dos nya ini Lumayan ngebass bos Nggak ada gin basang bosnya Bisa Anjir Tambah lagi tidak ada spion Dan Plat nomor ya Jadi kalian yang nonton Ini tidak untuk ditiru ya Oke Mungkin sekian video kali ini Saya Jiwa Channel Dan ini Semeton dari CahayaScoot See you in the next video Peace